Oke anak-anak, hari ini kalian tadi sudah berlangga di luar, yaitu menalang gerai rama dengan madai bimbi. Hari ini selanjutnya kalian akan mengejarkan selembaran yang terkasih tadi. Nah, perhatikan di selembaran itu, pilihlah lima gerakan yang termasuk gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor itu adalah gerak yang bisa dilakukan sambil, contohnya salah satu, berjalan. Artinya gerak lokomotor itu berpindah tempat, paham? Nah, ini ada beberapa pilihan. Kalian kan disuruh memilih, pilihlah lima gerakan yang termasuk gerak lokomotor. Nah, ini ada beberapa pilihan, silakan kalian pilih lima saja. Nah, berarti kalau ini yang lainnya tidak termasuk gerak lokomotor, maksudnya gerak non-lokomotor. Ada lagi satu, gerakan lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat. Artinya bisa kamu mengayungkan tangan saja, menggelekan kepala, mengangguk, ya. Itu gerakan lokomotor. Nah, untuk yang selanjutnya, yang bawah ini ada kotak-kotak, ada anak kecil ini. Nah, urutkan gerakan lokomotor berikut dengan benar. Nah, kalian tinggal disuruh mengurutkan dengan urutan yang benar. Paham? Paham. Paham, ya. Nah, ini diurutkan dulu dari yang benar, dari yang awalnya gimana. Awalnya lokomotor kan kalian pasti paham, ya. Pernah dong, lokomotor sendiri, ya gitu sama teman-temannya. Paham, ya. Nah, seperti itu. Sudah, sekarang dikerjakan. Ingat, yang pertama tadi pilihlah lima. Lima, ya. Jangan salah, ya. Lima gerakan yang termasuk gerak lokomotor. Tadi Pak Baca sudah memberi contoh berjalan, ya. Satu lagi berlari. Dan dua, tiga, tiga lagi kalian cari. Ya, silakan sekarang dikerjakan dengan benar. Jangan rame. Amin, ya. Ya, nanti gak salah menurutkan. Oke? Paham? 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 Yang pilihlah lima gerakan yang termasuk gerak lokomotor itu di centang saja, ya, Bapak. Bapak. Pilih diri. Bilih diri. Gila di tengah. Api, diri tangan yang telah. Jangan sampai malam, nanti. selamat menikmati 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 selamat menikmati